Untuk persiapan berkas, ada empat yang perlu kita kumpulin. Yang pertama adalah rekomendasi dari guru. Yang kedua adalah personal statement yang juga bisa kita kerjain sendiri. Nilai rapot atau transcript yang tinggal kita fotokopi dari rapot kita. Dan yang terakhir adalah sertifikat-sertifikat. Tapi memang ada kemungkinan nih kalian harus mengeluarkan biaya di bagian ini. Karena semua dokumen kita sebagai orang Indonesia itu harus diterjemahkan ke bahasa Inggris. Dan untuk menerjemahkan, ada kemungkinan kalian akan menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Dimana satu halamannya itu bakal cost sekitar 60 ribu rupiah. Nah let's say rapot kalian ada 5 halaman. Dan ada 10 sertifikat yang pengen kalian translate ke bahasa Inggris. Berarti total adalah 15 dokumen, satu dokumennya 60 ribu rupiah. Which means totalnya untuk bagian ini adalah sekitar 900 ribu rupiah. Terima kasih.